Bukti baru ditemukan polisi sebelum akhirnya menetapkan AG menjadi pelaku penganiayaan terhadap David Ozora. Bukti-bukti itu pun mampu menyeret AG mengikuti jejak kekasihnya Mario dan Disatrio dan rekannya Sanelukas. Deretan bukti-bukti itu diungkapkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi saat merilis kasus ini, Kamis, tanggal 2 Maret tahun 2023. Pihaknya kembali melakukan pemeriksaan hingga melibatkan digital forensik. Dari pemeriksaan itu mereka menemukan fakta baru dan bukti baru seperti chat WhatsApp. Setelah kami adakan pemeriksaan, kami libatkan digital forensik, kami temukan fakta baru dan bukti baru, ada chatwa, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi saat merilis kasus ini, Kamis, tanggal 2 Maret tahun 2023. Selain itu, polisi juga menemukan bukti lain antara lain video di handphone, HP, dan rekaman CCTV. Dengan bukti-bukti tersebut, polisi dapat melihat secara jelas peran dari masing-masing tersangka dan pelaku. Pihak kepolisian menegaskan bahwa semua yang salah harus dihukum termasuk anak di bawah umur. Diketahui sebelumnya, AG ditetapkan sebagai pelaku setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya melakukan gelar. Eks Kapolres Metro Jakarta Pusat itu menuturkan, AG tidak boleh disebut sebagai tersangka karena berstatus sebagai anak di bawah umur. Jadi anak ini tidak boleh disebut jadi tersangka, ujar dia. Sementara itu, polisi mengubah konstruksi pasal yang disangkakan kepada Mario dan Disatrio. Anak mantan pejabat Direkturat Jenderal, Ditjen. Pajak itu dijerat pasal paling berat dalam kasus penganiayaan. Atas pasal baru yang disangkakan, Mario dijerat hukuman maksimal 12 tahun penjara.